Halo Berjumpa lagi dengan saya Abem Di pusat tutorial desain gratis Asasstudio.org Kalau kemarin kita sudah membuat Tag, sekarang kita mau Mencoba menganimasikan beberapa Objek yang Sebelumnya kita buat terlebih dahulu Oke, saya masuk ke file Reset Dan disini no Yes Saya disini membuat plane Saya ubah mungkin ke Gray Dan disini saya mengaktifkan Tipot Oke Saya mempunyai plane Dan tipot Di bagian tipot Sini Saya tata ulang Kita mencoba Menganimasikan tipot Disini Oke, saya Aktifkan tipot Di sebelah Sini Oke, disitu Dan Jika saya mau Memberikan animasi Kita hanya pergi ke bagian Auto key Set key Dan macam-macam Tapi sebelumnya saya mau menjelaskan bahwa Sebenarnya Semua parameter yang Berada di 3ds mic Semua bisa dianimasikan Tapi disini saya mau memberikan animasi Yang berupa Transform Scale Dan Rotation Pada prinsipnya Pergerakan Pada benda Semacam itu Jadi berupa posisi Dari tempat satu ke tempat yang lain Dari Rotasi Perputaran Benda itu Terhadap sumbunya Ada Scale Besar kecil Dari benda tersebut Bagaimana kita mengaktifkan Oke, disini saya mau mencoba Dari ketiga Perintah Tersebut di atas Yaitu Select and Move Select and Rotate Select and Uniform Scale Pertama Saya mau membuat Tipot ini Bergerak dari sini ke Kanan Dari kiri ke kanan Oke, saya aktifkan Auto key Lalu saya pergi ke 20 Saya tarik ke kanan Dan di 20 Sampai ke 40 Saya mau memberikan Tipot ini Perputaran Saya masuk di Rotation Saya aktifkan Kunci yang berada disini Kunci ini artinya Untuk mengkunci Bahwa rotasi Itu berawal dari 20 Dan saya pergi ke 40 Lalu saya memberikan 90 derajat Saya lepaskan Dan otomatis Saya mempunyai Semacam ini Maju Memutar Dan diam Selanjutnya Di bagian 40 Saya mau memberikan Scale Oke, saya aktifkan Select and Uniform Scale Dan saya aktifkan Kunci lagi Karena saya Memperintahkan Perintah ini Berawal dari 40 Dan saya pergi ke 60 Lalu saya aktifkan Disini Ambil di tengah-tengah Dan berbesar Sedemikian rupa Lalu Disini Saya mengaktifkan Select and Move Dan saya Kunci lagi Lalu saya pergi ke 80 Saya matikan Auto Key Kita lihat Kita play Jadi kita bisa Memberikan animasi Semacam itu Lalu sekarang Bagaimana kita Bisa Menganimasikan Material Oke, disini Saya mau memberikan Material pada Tipot Saya aktifkan Material Disini Saya memberikan Difus Color Saya memberikan Mungkin Hijau Close Saya aktifkan Tipot Dan saya Show Map In Viewport Lalu Aside Material To Selection Disini Ada semacam itu Dan Saya sekarang Mau merubah Oke, disini Color Saya memberikan Oke, mungkin Biru Oke, seperti itu Saya memberikan Animasi Di Opacity Caranya Seperti apa? Sama seperti tadi Kita aktifkan Auto Key Dan saya pergi Ke 40 Lalu Saya Opacity Saya naikkan Saat kita Matipkan Kita mempunyai Animasi Semacam ini Material Anda bisa Memberi Animasi Semua parameter Yang ada disini Bisa anda Animasikan Kalau kita masuk Di Map Disini juga Bisa anda Animasikan Dari parameter Parameter Yang ada Sekarang Saya Memberikan Modifier Di area ini Saya masuk ke Modify Dan saya Memberikan Mungkin Saya memberikan Flag Saya aktifkan Disini Saya memberikan Strings Seperti itu Disini Saya memberikan Animasi Dari Ini Dari flag Dari pertama Dia belum Ada flag Dan saya Aktifkan Auto Key Saya kunci Ke disini 0 Lalu Saya pergi Ke Di Perbesaran Ini Mungkin Sudah Menjadi 2 Kita Sudah Mempunyai Animasi Semacam Itu Sekarang Oke Semacam Itu Semacam Itu Oke Disini Saya Memberikan 0 Jika Anda Amati Di Angka Yang Sudah Saya Beri Keyframe Angkanya Angkanya Akan Berubah Dan jika Saya Animasikan Saya Play Kita Kita Sudah Mempunyai Semacam Inu Dan Pertama Disitu Belum Ada Flag Lalu Di bagian Tengah Sudah Mulai Flag Jadi Untuk Menganivasikan Di 3ds Mag Anda Bisa Menggunakan Semua Yang Ada Di Setiap Parameter Anda Bisa Mengaktifkan Auto Key Lalu Memberikan Perubahan Di nilai-nilai Yang Ada Baik Itu Material Modifier Ataupun Position Rotation Dan Scale Kita Berjumpa Lagi Di Tutorial Selanjutnya Salam